Intro Sepi dong sekarang ya rumah ya Dimana Uli mengisi kesibukan supaya rasa dukanya tidak Kalau di luar masih firasat masih berpikiran kalau suami lagi manggung nanti juga pulang Kayak gini nih kayak kita lagi ini masih kepikiran masih yang almarhum kayaknya lagi di luar kota Masih bisa tenang tapi ke rumah baru kerasa Ke rumah yang uh ternyata dia gak pulang ya Baru begok-begoknya di rumah di kamar gak di depan anak-anak Bisa cuman liat kamar, liat kanan-kanan kiri Misalnya baru pulang syuting nih masih dandan Bisa sampe jam 4 subuh gak saya hapus Gak sanggup beli lah cuman mikirin almarhum aja Nanti pas udah mau sholat-subuh baru buka terus sholat Terus baru ngaji gitu-gitu aja kayak orang begoknya di rumah Anak-anak? Anak-anak masih yang kayak fuja kan deket banget Itu dia yang selalu dibisikin Jadi waktu itu kita lagi di mall malah Tiba-tiba dia ngobrol gini Mama nanti Kak Ivan nyanyi lagi gak? Dia ngomong Terus saya bilang nyanyi dong Mama emang papa denger apa yang kita ngomong? Dia ngomong gitu Dengar-dengar tuh papa lagi di atas Itu papa lagi Udah berapa ya? 6 tahun Dia bilang tuh papa lagi bilang I love you Bilang dong I love you too papa Dia ngomong gitu Dua menit kemudian dia dateng Mama tadi papa dateng Kalo menurut saya tuh gak mungkin dia ngarang Bisikin apa? Katanya puja anak papa Dia ngomong gitu Saya baru ngeh Dia kan di rumah emang sebutannya Kalo pak amah rum pulang Mana anak papa? Mana anak papa? Zip dia lari Sini anak papa Gitu Jadi kata-kata itu kalo gak anak saya ngerahin Oh iya ya di rumah kan memang sebutan puja itu anak papa Yang kedua kalinya lagi dia mimpi Kita lagi baca doa mau tidur Dia baca Al-Kursi, Al-Fatihah Semua dia baca gitu Berdua doang di kamar Saya ngerasa gini Kok ngerasa di belakang kaya almarhum lagi meluk ya gitu Tapi saya diemin gitu Tiba-tiba Mama tadi papa bisikin uja Bisikin apa? Katanya puja anak soleh Sampai terakhir Ada dibisikin sekali lagi Puja anak pintar Itu pas dia ngomong apa gitu Pinter memang Pas bilang Ih puja pintar Tiba-tiba datang tadi Papa dateng lagi Bilang puja anak pintar Itu terakhir Yang dibisikin dimimpin anak terus Kalo saya bisa minggu Itulah misteri kehidupan Jadi Kadang-kadang Kita yang dewasa ini Tidak bisa Masuk ke dalam frekuensi Di alam yang memang biasa Bahkan anak-anak justru yang bisa masuk ke dalam frekuensi Dalam alam semesta yang tidak biasa Makanya mungkin putra dari Uli ini Mendengar bisikan-bisikan dari almarhum Boleh dikatakan itu benar atau tidak Tapi menurut Bang Oni Anak kecil itu punya kelebihan Dia bisa merasakan Dia bisa melihat Kadang-kadang yang kita orang dewasa Tidak mampu melihatnya Jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Jangan lupa untuk subscribe